Yo what's up guys Jumpa lagi dengan saya Mr. Ajay di channel kolektor kartu paling kecil se-Indonesia yaitu Jogja Kartu Baik pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara bicycle standar dan bicycle rider bag Ya ini sering banget ditanyakan oleh para pemula atau para magician atau para pecinta kartu yang baru mulai Apa sih bedanya antara dua jenis kartu ini Jawabannya bisa macam-macam ya tergantung penggunaan Kalau kamu mau pakai kartu ini untuk main remi capsa ya nggak ada bedanya sebetulnya Kalau untuk main sulap atau kardisri Nah itu baru berasa di tangan rasanya feelnya berbeda Nah masalahnya feel tidak bisa divideokan hanya bisa dirasakan ya Jadi seharusnya kamu beli semuanya Nah daripada kamu repot beli sekarang akan saya wakili untuk merasakan bagaimana feel dari kartu ini ya Oke untuk penampakan ini saya bawa dua bicycle standar yang satu white border dan gold border bedanya apa ya beda boxnya doang yang pertama dan ini cetakannya juga beda yang ini tahun 2018 ini tahun 2009 nah sekarang sebelum orang tanya ini sama ini bedanya pak lah ini aja udah berbeda ini kartu ini dari segi kualitas udah beda ya feel juga udah beda jadi ya setiap kartu adalah perbedaannya gitu jadi agak usah sih bedain antara ini dan ini bedanya apa karena ini aja tiap tahun nyetaknya udah beda bahannya mungkin produksinya batch yang beda dan hasilnya juga beda oke nah kemudian saya bawa Rider bag yang satu ini cetakan baru 2020 Rider bag standar dan ini adalah Rider bag spesial RT G807 cetakan tahun berapa nanti kita akan cek bersama-sama nih kalau kayaknya sih ini cetakan tahun 2005 kayaknya coba nanti kita buka kita buka apakah benar ini cetakan tahun 2005 oke baik langsung saja kita buka yang pertama dari sebelah sini ya ini saya tadi buka keluarnya begini jadi memang sesuatuannya beda-beda ya nggak ada kepastian kadang satu merek itu ada yang dikeluarkan bukanya begini jadi nggak ada masalah kebetulan tadi waktu saya ambil kartunya tertutup semua seperti ini ya baik kita mau dari yang paling kiri ya ini bicycle standar tahun 2018 ya ini berarti simpan berarti tiga tahun kita lihat nah ini guys ini saya dapat satu dua cuma dapat empat lembar ini apa ini lihat ini astaga bicycle standar tahun 2018 baru tiga tahun udah gini ya gimana ini ceritanya oh harus giniin dulu sudah diginiin oke lah ya not bad licin tapi not bad lah ya oke not bad dari iklannya gini warna merah barangnya biru ada bicycle ada bicycle ada youtube twitter facebook gini ya depannya kita lihat jokernya warna dan hitam skopnya gini us playing card company ini ada kode-kode kode ini nanti kita cek apakah Z itu kode untuk tahun 2018 atau gimana kita cek ini angka standar ya udah yakin gak ada masalah kalian udah tau semua oke lanjut ke berikutnya ini bicycle standar yang gold border ini saya ini apa ini saya dapat balok guys ini namanya balok bukan kartu remi kalau ini baloknya namanya liat astaga kacau kan memang ee bicycle reader bag yang bicycle standar yang tahun ini ini yang terburuk guys yang tahun 2019 itu yang boxnya begini ini yang paling buruk boxnya yang gold border yang gold border tahun 2016 saya pernah beli yang tahun sebelumnya 2008 itu bagus ini 2009 kok udah jelek padahal selisinya cuma setahun artinya batchnya beda dan waktu itu lokasinya pas pindahan pabrik mungkin ini pakai bahan sisa mungkin ya jadinya gini oke kita coba pisahkan oh bisa masih gampang aduh aduh apa ini eh ini bisa ini bisa dan untuk tahun 2009 ini nah ini jogernya aja beda tadi kan ini 2018 dawaran ini hitung semua satunya kecil ini kodenya huruf M M itu berarti nanti kita cek M itu tahun berapa dan ini pipsnya kayak smoken mirror ya pipsnya kecil aku lebih suka pips yang kecil ini daripada yang standar cuma sayangnya kok ini bahannya jelit banget ini bagusnya saya kan pokar daripada ini daripada standar 2019 ya iklannya gini ada pokenoi ini yang biru ya standar tahun tahun 2009 ini kertasnya gampang melengkung ini gak tau ini modern atau tersebut ini masih ini udah modern kayaknya kayaknya sebetul udah modern gak kelihatan garisnya kemudian ini kemudian ini ini reader bag 2020 karena relatif baru dibuka ini langsung licin pol licin banget tuh kan langsung enak banget ini untuk warnanya ini sepertinya agak sedikit kontras ya oh di kamera sama aja ya udah langsung agak sedikit lebih gelap lebih tajam daripada yang ini di kamera sama aja ini kodenya A A itu mungkin 2020 ya udah jelas ada angkanya ada di boxnya tadi untuk yang tidak ada di boxnya nanti ada katalognya oke ini licinnya licin banget relatif baru tahun 2020 nah kemudian ini yang paling favoritku adalah bicycle RTG807 ini traditional cut ya bisa dilihat nah ada garis-garisnya gitu masih traditional cut kemudian nah jokernya masih yang lama cuman bisa di cek disini adanya cincinanti Ohio kalau yang ini tadi kan R lamar kentagi nah ini 2009 udah pindah abriknya ini masih di abrik yang lama cincinanti Ohio nah kodenya K kode K kita cek ya kita cek di katalog karena tadi nggak ada tahun di boxnya ini kan nggak ada kan nggak ada kita cek guys ketik aja liacer liacer as of speed year nah ketemukan nah maaf ini kayak kotanya habis kayaknya tapi nah ini nah ini ada katalognya A itu bener tahun 2000 sama 2020 kemudian tadi kodenya yang RTG ini K kita cek oh astaga sorry saya salah ini ternyata ceritakan tahun 2008 nah 2008 ternyata ya oh ini 2008 saya salah ya mohon maaf ceritakan 2008 tuh ya berarti tepat setahun sebelum yang ini selisih setahun beda pabrik beda kualitas beda bahan nah kemudian isu kedua adalah masalah border ini ada yang tanya kenapa base class standard pinggirannya nggak rata ini lumayan rata ya selisih sedikit atas sama bawahnya tapi lumayan rata overall kemudian yang ini lumayan rata beda tipis aja ini lumayan rata juga selisih tapi dikit agak banyak ya ya masih masih wajar lah ya selisihnya masih wajar masih wajar kemudian ini yang terbaru ini selisihnya kanan kiri tapi masih wajar tapi masih wajar selisih putihnya ketebalan putihnya ini ada selisih masih wajar kemudian rtg ini yang satu-satunya cinta oil kita buka hari ini oh parah ini parah ini malah nggak parah ya ya oh ya udah parah ini nggak stabil ini ternyata tapi dipotongan yang lain bagus ini malah seimbang cuma satu lembarin doang nggak ini parah iya ada satu lembar nyelip yang potongannya agak menceng lembar lain oke nggak ada masalah oh ini mulai oh ini mulai nah itu berarti memang intinya ketuh USBC itu untung-untungan nggak ada jaminan kamu bisa dapat border atau garis tepi yang lurus nggak ada jaminan ya apes-apesan aja sih untung-untungan aja saya paling suka emang yang ini yang RTG karena kemarin ada Magician itu pakai ini sampai buluk itu masih bisa di banning masih licin jadi kalau ini licinnya itu tahan lama semakin dipakai malah ini semakin licin favoritku yang ini RTG nah sebetulnya masih banyak lagi ya basic riderback yang lain ada riderback tahun 1984 ada Richard Tarder dan macam-macam nggak ada habis-habisnya karena riderback dicetak terus tiap tiap hari tiap bulan mungkin ya kalau tiap tahun selama ada perdentangan ya dicetak terus dengan kualitas yang yang adanya saat itu gitu jadi kesimpulannya ya itu itu standar doang bro apa yang harus diharapkan kalau kamu kalau kamu pengen kartu yang benar-benar perfect potongannya rapi gitu ya tidak jangan pakai bicycle pakai aja yang kartu-kartu keluaran Taiwan itu mayoritas presisi basic ini memang dikeluhkan sejak lama ya USB dikeluhkan sejak lama setelah potongan saya bahkan pernah dapat kartu yang potongannya kacau tapi second poker memang itu kan second poker kartu yang kurang banyak dini kurang apa ya kurang berharga lah itu kan ketuk buat polosan oke demikian perjumpaan kita pada video ini saya Mr.J salam karir nilat mandat